Halo MotoGP Lovers Selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Ada kelegaan yang dirasakan Johan Mir setelah Honda resmi mengumumkannya Sebagai rekan baru Mark Marquez mulai MotoGP 2023 Hal tersebut terlihat dari respons yang diunggahnya di media sosial Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya mengonfirmasi perekrutan Johan Mir pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 Ini menjadi kabar yang sudah dinanti karena kedua pihak memang telah lama dikaitkan bakal bekerja Mulai MotoGP 2023, pembalap kebangsaan Spanyol tersebut Bakal memperkuat Repsol Honda sebagai rekan setim Mark Marquez setelah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun Dengan demikian tim pabrikan Honda memiliki 2 pembalap berstatus juara dunia MotoGP tahun depan Ini kali pertama mereka diperkuat 2 perai gelar sejak 2019 Ketika Marquez duet dengan Jorge Lorenzo Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan secara resmi bahwa saya akan bergabung dengan tim Repsol Honda tahun depan Tulis Mir dalam pernyataan yang diunggahnya melalui Instagram Terima kasih kepada HRC karena telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan membela warna historis ini Yang penuh dengan sejarah dan gelar juara dunia Tambahnya, tentu Johan Mir bergabung ke Honda bukan sekadar untuk jadi pelengkap atau pendamping Marquez Ia ingin kembali berjuang memperebutkan titel setelah sukses meraihnya bersama Suzuki X-Star pada 2020 Kami akan manfaatkan semua pengalaman saya yang terakumulasi selama bertahun-tahun di MotoGP bersama Suzuki Untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada proyek ini dan berjuang bersama menjadi juara dunia lagi Kata Mir Sejatinya Johan Mir pernah merengku titel bersama Honda Itu terjadi pada musim 2017 lalu ketika ia menjadi juara dunia kelas Moto3 dengan tim Leopard Racing Mir tampil dominan pada musim tersebut Ia sukses mencetak 10 kemenangan dalam 18 balapan Reader asal Mallorca ini menutup kejuaraan dengan keunggulan hampir 100 poin dari rival terdekatnya, Romano Venati Lebih lanjut, ia ingin mengulang kesuksesan 2017 dan 2020 bersama Suzuki dengan Repsol Honda Untuk mewujudkannya, pembalap 24 tahun tersebut Tentu perlu bekerja keras dan harus menghadapi persaingan dengan para reader top MotoGP Termasuk Marquez, rekan setimnya per 2023 Namun sekarang ini Johan Mir terlebih dulu ingin pulih setelah mengalami cedera engkel akibat crash di Grand Prix Austria Ia dipastikan absen membela Suzuki di GP San Marino akhir pekan ini Kini saatnya terus fokus pada proses pemulihan saya sehingga dapat kembali ke sirkuit sesegera mungkin Dan memiliki akhir musim yang hebat bersama tim Suzuki X-Star Tutur Sang Reader Seperti yang diketahui, Mir tengah menjalani musim keempatnya di MotoGP dan semuanya bersama Suzuki Selama bersaing di kelas premier, ia telah menyabat 1 gelar juara, 1 kemenangan dan 13 podium Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Resmi diumumkan, Enea Bastian ini promosi ke Ducati mulai MotoGP 2023 Terjawab sudah siapa tandem, Francesco Peco Bagnaia, pada musim depan Ducati akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Enea Bastian ini Calon rekan setim Anyar Bagnaia menjadi topik yang paling sering dibicarakan sepanjang MotoGP tahun ini Pembahasan makin meningkat setelah Jack Miller resmi mengikat kontrak dengan KTM untuk 2023 Nama Enea Bastian ini mencuat sebagai kandidat terkuat usai performa impresif Sang Italiano dalam balapan pembuka di Grand Prix Qatar Menunggangi motor berusia 1 tahun lebih tua, Sang pembalap mampu mengklaim podium tertinggi La Bestia lalu menambah torehan kemenangan dengan memenangi seri GP Amerika dan GP Perancis Pencapaiannya itu pun membuat diakian gencar dirumorkan bakal promosi skuad pabrikan Ducati Akan tetapi, Jorge Martin, rupanya dipertimbangkan pula oleh kubu Borgo Panigale Musim ini, Martinator, memang belum cetak kemenangan Raihan terbaiknya adalah finis kedua di Lusail Walau begitu, Martin, sudah mengoleksi satu podium utama ketika merajai Red Bull Ring dalam gelaran GP Austria 2021 Pada akhir musim ini, Spaniard diganjar titel Rookie of the Year Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, Ducati mengumumkan secara singkat perekrutan Bastian ini Yang bakal menyandang status pembalap pabrikan dan rekan setim Bagnaya terhitung mulai tahun depan Saya senang bisa memakai warna tim pabrikan Ducati mulai tahun depan Itu adalah impian saya, dan sekarang telah menjadi kenyataan Ucapnya pada pernyataan tertulis Dalam dua tahun ini di MotoGP, saya telah belajar dan berkembang banyak Dan saya percaya bahwa saya hanya dapat berkembang dengan para insinyur dan orang-orang dari Ducati Lenovo tim Saya akan mencoba untuk menutup tahun 2022 ini dengan cara terbaik sebelum menangani petualangan baru saya Sebagai pembalap pabrikan Ducati dengan komitmen total dan semangat tim yang tepat Bastian ini bertengger di peringkat ke-6 klasmen sementara, serta mengemas perolehan 118 poin Dia berjarak 38 poin dari Bagnaya dan terpaut 7 poin saja di belakang Miller, yang menduduki peringkat ke-5 Dengan resmi diumumkannya Bastian ini, itu berarti Martin bakal tetap memperkuat peramak racing pada MotoGP 2023 Ducati juga telah memastikan Johan Zarco kembali dipertahankan skuad satelit tersebut Luigi Daliknya selaku direktor jeneral menyebut sosok Bastian ini adalah pembalap yang sangat berbakat Juga telah banyak berkembang dalam dua tahun ini bersama Ducati Dia mampu berkembang pesat dengan meraih dua podium dalam tahun debutnya di MotoGP Kemudian tiga kemenangan indah tahun ini bersama tim Gressini di Qatar, Amerika Serikat dan Perancis Tuturnya Kami yakin bahwa tahun depan, sebagai pembalap pabrikan untuk Ducati Lenovo team Dia akan mampu membuat kemajuan dan menjadi salah satu protagonis di setiap balapan Mengenai kenapa cukup lama memutuskan tandem Bagnaya Daliknya mengungkapkan, pihaknya ingin menimbang secara seksama Sembari mengamati siapa di antara Bastian ini atau Martin yang bisa berperforma Itu bukan keputusan mudah karena Enea dan Martin adalah dua pembalap muda yang sangat cepat Ujarnya, itulah mengapa kami memastikan keduanya memiliki material yang sama dan dukungan teknis yang sama Kami yakin keduanya akan mampu menunjukkan bakat hebat mereka di track Pungkas Daliknya Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!